Apakah kamu sudah pernah mendengar nama harimau putih sebelumnya? Harimau putih merupakan salah satu dari subspesies harimau bengal. Ciri-ciri dari harimau putih yang paling umum yaitu memiliki kulit berwarna putih. Banyak orang yang menyebut kalau harimau putih merupakan harimau albino. Padahal, warna putih-pucat yang dihasilkan oleh harimau putih merupakan hasil dari gen pemutihan yang resesif. Karena warna kulit putih-pucat inilah, harimau putih disebut sebagai harimau yang unik. Selain memiliki warna yang unik, harimau putih juga memiliki fakta yang menarik untuk dibahas. Mau tahu apa saja fakta mengenai harimau putih? Yuk, simak ulasannya dalam video ini. Harimau putih bisa ditemukan di India Dahulu, penyebaran harimau putih sangatlah luas. Harimau putih dahulu bisa ditemukan di wilayah India, Pakistan, Afghanistan, Bhutan, Nepal, dan Bangladesh. Namun, dalam kurun 100 tahun terakhir, populasi dari harimau putih mengalami penurunan yang signifikan. Saat ini, harimau putih hanya terdapat pada habitat aslinya di hutan liar di wilayah India, Bhutan, dan Nepal. Meski begitu, kamu akan kesulitan untuk menemukannya karena populasinya yang sedikit. Harimau putih merupakan predator tertinggi di hutan liar. Harimau pada dasarnya merupakan hewan pemakan daging, tak terkecuali harimau putih. Harimau putih sering memburu mangsanya pada waktu malam hari. Hal ini dilakukan karena harimau putih akan terlihat samar-samar oleh mangsanya pada waktu malam hari. Harimau putih merupakan predator tertinggi di hutan liar sehingga tidak ada satupun hewan yang akan memburunya. Satu-satunya yang bisa memburu harimau putih hanyalah manusia. Harimau putih memiliki cara yang unik untuk menandai wilayah kekuasaannya. Dikenal sebagai hewan yang soliter, harimau putih memiliki cara yang unik untuk menandai wilayah kekuasaannya. Mereka akan menandai wilayah kekuasaannya dengan cara memberikan tanda cakar, dan tanda air urin pada batas wilayahnya. Dengan begitu, tidak ada satupun yang akan mengganggu satu sama lain. Harimau putih memiliki wilayah kekuasaan yang mencapai 75 mil persegi. Di Indonesia, harimau putih dikenal sebagai hewan mistis. Tidak hanya terkenal di wilayah India dan sekitarnya saja, harimau putih juga terkenal di Indonesia. Harimau putih dikenal sebagai hewan mistis di Indonesia. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa Barat, harimau putih merupakan hewan peliharaan dari Prabu Siliwangi yang merupakan raja dari kerajaan Pajajaran. Harimau putih memiliki tugas untuk melindungi Prabu Siliwangi dan keturunannya dari segala macam gangguan makhluk halus. Dilihat dari benar atau tidaknya cerita mengenai harimau putih ini, masyarakat Jawa Barat sudah mempercayainya secara turun-temurun. Harimau putih merupakan salah satu hewan yang terancam punah. Selain jadi hewan unik, harimau putih juga jadi hewan yang terancam punah. Sekitar 100 tahun terakhir, populasi harimau putih sudah mengalami penurunan. Menurut data International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, EUCN, saat ini hanya terdapat 80 ribu ekor harimau dari berbagai subspesies termasuk harimau putih. Lebih parahnya lagi, diperkirakan 50 tahun ke depan, kita sudah tidak akan bisa menemukan harimau putih lagi. Itulah fakta menarik mengenai harimau putih yang perlu kamu tahu. Tidak hanya memiliki warna yang unik, harimau putih juga dikenal sebagai hewan mistis yang ada di Indonesia. Terima kasih. selamat menikmati